Hai kembali lagi dari Kaling DitaJuGames, kali ini kita bakal lanjut apa ya, melanjutkan game ini ya, apa mencocokkan gambar, yaitu dari sebelumnya part 2, kita udah bikin random spreadnya jadi kita bakal lanjut ke part 3, yaitu kita bikin system matchnya, jadi waktu gambarnya sama dia bakal hilang, jadi waktu dia, apa gambarnya sama lagi, dia hilang lagi kalau tidak sama, dia kembali, jadi kita langsung saja ke arah, eh bentar, aku di bagian aset, saya udah nambahkan beberapa kartu lagi dan sudah saya masukkan, 3 dan 4, oke disini kita bakal menggunakan 4 kartu terlebih dahulu, kita apply, disini kita bakal mematikan fungsi buttonnya lagi setelah kita pencet lihat, masih bisa dipencetkan, jadi ya apa dia bakal kepencet otomatis jika fungsinya udah sama, apa, jika kartunya sama gitu, eh bukan sama ya, kalau sama mati, kalau tidak sama dia balik gitu ngeflip kan, jadi kita bikin mati terlebih dahulu, kita ke arah scriptnya ke arah button, button card, jadi kita bakal nambahin name space, apa, event system buat detect button yang sedang dipencet using unity engine, kalian tinggal copy atas juga boleh, event system, oke setelah itu kita ke arah button card, ini karena ini adalah yang ada di buttonnya jadi kalian bisa debak terlebih dahulu debak log langsung aja, event system dot current dot current setel game object, kalian pingin nama boleh, ataupun parentnya juga boleh seperti ini kita kembali ke unity kita apply kita ke arah konsol kita klik, dia button card ini 0 ya, kalau tidak ada angkanya button card 3, dia udah ada namanya button card 3, oke, di dalam button card itu sendiri sudah ada yang namanya komponen button, nanti kita bakal enable dan disable jadi di button 3 sama button card pertama kita matikan, dia tidak bisa diinteraksi tapi yang lain masih bisa jadi kita bakal kalau ini tuh disable kita bakal disable buttonnya setelah kita mengetahuinya jadi setelah dipencet sekali karena ini di dalam function ya kecuali udah ada tempat buat button sebenarnya juga udah ada disini tapi lebih baik seperti ini jadi biar langsung direct ke arah button-nya button card-nya jadi kita langsung bikin kalian bisa langsung apa ya bikin game objek baru aja game objek local game objek game objek button current 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 selected current selected gak apa-apa panjang juga gak masalah itu sama dengan event system current current selected game objek karena kita butuhnya game objek dia lah seperti ini juga gak apa-apa ya tambahin game objek juga juga tidak masalah oke dia abu-abu variabelnya karena belum kita pakai kita bakal akses sekarang yaitu adalah button current selected dot get component sebenarnya bisa kalian langsung event system panjang itu juga bisa tapi lebih baik seperti ini biar sedikit lebih jelas get component apa ada di button kurung buka kurung tutup kurung buka titik disable enable 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 sama dengan false oke jadi yang udah dijalankan dia bakal mati dan yang lainnya pun tidak mati kita apply kita buka angka 8 mati coba yang lain masih bisa gak bisa masih bisa tuh oke udah satu satu kali flip semua oh ini masuk kesini jika jika is flip true ya karena ini eh ini berarti kita taruh di dalam sini sorry kita kembali ke script control x kalian taruh di dalam yang kondisi kita ubah is flip nya jadi true kita paste ini debug log bisa kalian remove tidak masalah langsung seperti ini ini juga sama aja tapi yang ini lebih memastikan jika waktu dia nge-clip waktu dia gak apa-apa kalau di luar nanti dia balik dia mencet ini jadi button nya nanti gak bisa dipencet lagi oke setelah itu kita bikin cek bagaimana apa terakhir yang player interaksi itu apa kartu apa kalian bisa menggunakan bisa kalian cek melalui apa spread name jika spreadnya namanya sama itu tolong ilangkan nah seperti itu oke kita bikin sistem store nya terlebih dahulu oke sistem cek nah gini cek match match card kita store pake spread aja ya kita public biar keliatan public sprite recent spread card oke kita taruh di flip waktu apa is flip through setiap kondisinya false tentunya kita taruh di sini if apa namanya sprite spread recent card eh sprite tadi apa sprite recent eh apa namanya recent spread oh jangan jangan lebih baik spread terlebih dahulu spread recent card oke kita kembali ke bawah sprite recent card eh karena ini sebenarnya kita harus kosong kosong ya maksudnya awalnya kosong kita jika sama dengan null jika dia kosong variable yang kosong tidak ada isinya dia harus isi ini berarti kita akses sudah ada di bagian atas dia udah mengambil jadi kita menggunakan game object ini juga gak apa-apa button current selected langsung saja spread recent dulu spread recent card sama dengan button current selected dot karena ini yang diambil adalah game object jadi kita harus akses gate component ini lagi gate component kalian bisa karena button maupun image sama aja button dot image dot sprite kita lihat tuh bisa kan gak merah oke dia bakal ngisi oke kita kembali ke unity kita karas script kalian lihat ini kosong kita kasih space aja kita kasih oh eh yang kecil sorry space sampai biru nah oke kembali unity lagi ini kosong kita apply kosong kita klik satu eh belakang berarti seharusnya dia ngambil yang ada di script ya karena dia apa namanya menjalankan scriptnya bukan setelah animasi hmm kita akses scriptnya langsung karena dia di awal udah diganti waktu start spread recent card sama dengan dari button current selected dot dot gate component kita bakal akses scriptnya namanya adalah anim sprite anim sprite change buka kurung tutup kurung titik yaitu adalah sprite sprite depan karena ini spread tinggal di komal ya seperti ini kelihatannya lebih mudah malahan ya oke 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 kita kembali ke sini kita apply ini kosong kita klik tuh depan 2 apakah 5 itu adalah depan 2 depan 2 ada 5 oke kita pencet lagi dia gak bakal ngisi karena saat dia 0 oh eh kita lupa if sprite present card sama dengan 0 kita masukkan oke kita rapikan udah saat dia kosong doang jadi waktu dia tidak kosong dia tidak bakal ganti if button current selected dot sprite eh harus akses dulu ya kita akses dulu gak apa-apa button correct selected dot kit component ini adalah dari button atau bot image terserah kalian button aja gak apa-apa karena base nya button dot image dot sprite sama dengan jika sama spread nya dengan sprite recent card ini else aja dia masuk ke sini waktu else else if mungkin ya karena kondisinya beda oh ya ya else saja tapi ini kita taruh dalam nah else jika spread apa sprite recent card nya udah ada isinya kita harus ngecek apakah isinya itu sama atau tidak jika sama kita matikan aja kita matikan yang lagi dipencetin ya yang lagi dipencetin ya kita matikan oh oh button current ada button current selected dot game object dot set active false tapi kita tidak mematikan apa ya recent nya oke setelah seperti ini kalian bakal lihat kita bakal mematikan satu itu klik klik kok gak mau oh iya gak bisa karena ini jalan waktu spread nya namanya masih masih apa belakang oh iya 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 dia gak masuk sini karena dia spread nya namanya belakang jadi kita perlu akses akses script nya kita bukan perlu button lagi yaitu adalah nama script nya anim sprite change oke kita bakal akses script nya dot spread depannya apa apakah spread depannya pakai name aja lah gak apa-apa oke jika spread depannya sebenernya pakai spread doang gak perlu pakai name gak masalah ini tapi karena ini udah terlanjur name dan name biar spesifik oke jika namanya sama dia bakal mati tapi dia sebelum balik dia udah mati lihat nih karena kita perlu nunggu dia puter balik itu kan oke berarti kita tetap butuh yang namanya yaitu adalah apa clip public buat waiting time public animation clip clip card flip kita bikin disini void apa namanya apa namanya collect point aja match card match card aja match card match card kalau match berarti dia harus mematikannya berarti kita langsung oke baik berarti kita perlu store button current selected nya daripada disini oke kita bikin lagi disini public button public game object aja current button current button card current button card kita bikin buat store game object ini biar bisa diakses secara global menggunakan ini ya oke berarti button current button card ini kita ganti oke namanya dengan button current card seharusnya merah apa yang beda current button card coy oke kembali 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 kita kembali control rr seperti biasa eh current button card seharusnya merah karena ada yang sama tapi enggak kita hapus terus oke current butter card udah sama dengan atas jadi itu kita harus ngecek double coy current sama recent 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 button card kita bikin baru sekarang kan ada dua ya yang di sekarang sama recent jika spread card sama dengan null kita ambil spreadnya spreadnya apa dan kita store di sini yaitu adalah apa namanya recent recent itu yang sebelumnya recent button card itu sama dengan current button card set aktif udah seperti ini berarti kita bikin di sini kita ubah currentnya dulu aja current button card set aktif sama dengan false dan yang bawah adalah recent recent adalah sebelumnya recent button card dot set aktif sama dengan false udah 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 false kita bikin match card eh info dulu sorry info i yang besar aduh kita perlu string match card eh match card match card string kita kasih petik depan belakang kita tunggu waktunya sesuai dengan namanya full time clip 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 card flip oke seperti ini oh dot length dot length udah jika sama dia apa hilang kita play ada ya missing ah ini machine clipnya coy lupa terus eh tak kasih tool tip ya apa ini nggak perlu di public ya ini tool tip public itu buat ngecek tool tip aja tool tip tool tip string tidak perlu diisi ini yang atas juga spread yang spread recent card cuma di yang animation clip kita kasih tool tip biar kalian nggak lupa jadi waktu diteketin eh sini tidak perlu DC dan ini juga tidak perlu DC dan ini mati dan ini tidak perlu DC itu jadi kalian hanya perlu animasi clip sebenarnya bisa di provide kalian bisa pakai serial bell kayak gitu tapi nggak apa-apa seperti ini biar tidak terlalu apa ya kompleks ataupun ribet kita play set script adalah depan 0 kotak pas tuh mati tapi ini belum balik karena belum sama sekarang kita bikin oke kita bikin kalau kalian pingin lebih lama lagi tinggal card flip length plus nah jedanya berapa 0,5 float seperti itu jadi ini waktu dia kebalik setelah 0,5 kan kaitan gambar sama kaitan baru hilang jadi jika tidak sama dia jalankan button cut lagi button card yang void ya seperti ini karena dia bakal harus membalikan ini tuh animatornya dari recent dan ya oke yang atas ini recent kita coba ya recent dulu karena recent adalah sebelumnya recent card tuh eh karena recent itu adalah eh recentnya adalah game object ya nah itu langsung get get component dia butuhnya animator bisa bisa seperti ini bisa ya oke yang bapak juga sama recent cardnya coba ya kalau bisa ya digi berarti kalau kita sama kita harus menjalankan itu button card dari dari current current bener kan karena kan belum dikosongin kan kita balikin dulu baru kita kosongin kita coba ini dulu kita kembali ke unity kita pilih sama hilang loh jadi agak nunggu oke kita coba kalau tidak sama udah kok balik ya balik iya balik karena belum dilihat dulu kita bikin void baru aja gak apa void not match card kartu tidak sama karena tetap perlu diinfo buat setelah balik dia balik lagi ini kita ctrl x kita taruh dalam sini ini udah bisa jalan terus aja info ini kita copy paste ini matchnya kita tambahin node aja node match card card field line sama oke kita bikin dulu seperti ini jadi jadi dia langsung jalan dia tidak menunggu kartunya balik dulu 8 ya kita cek aja disini yang ini 8 berarti depan 4 yang tidak sama oh ini tidak sama tidak sama dia balik tuh kan tapi ini tidak bisa di klik karena setelah kita balikkan oke setelah kita balikkan kita bikin button nya ready ini kita bikin enable oke ini ukuran button cut dot kita akses lagi button gak apa-apa akses akses aja get component button karena base nya adalah aku bikin game object ya sorry enable sama dengan true ctrl c aja ctrl v dan ini current kita hapus kita akan di recent dan sprite recent card sprite recent card saya berangkat null aja cukup yang ini seharusnya bisa kita kembali ke unity kita apply seharusnya bisa ya moga-moga bisa lancar ya karena aku juga belum pernah bikin game seperti ini ini depan 2 ini depan 1 ini depan 2 depan 2 adalah 1 dan 3 1 1 1 dan 3 ini atas bawah 5 5 oh bener yang salah yang salah ini ini adalah depan 1 yang kartu berikutnya depan 4 oke ini kanan diri udah beda kita akan lihat script yang awalnya adalah null recent card nya kosong maksudnya ini udah ada isinya kita klik dia balik oke dibikin kosong lagi ini gak masalah bakalan ketimpa kita klik tuh dia ketimpa kotak-kotak bener tuh bener kan wooo akhirnya selesai juga kita udah bikin match nya dengan aman dengan dia kembali lagi juga dan kita udah reset juga mungkin lanjutnya kita bikin kondisi win oke semoga tidak dapat kedepannya jika dapat langsung tulis di kolom komentar oke jangan lupa subscribe like dan share tentunya kepada teman-teman kalian sekali lagi terimakasih yang sudah nonton jika ingin support kita bisa melalui sawerya tentunya dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati